Hai teman-teman, selamat datang di channel MGP Garden Sudah pakai baju merah dan ada daum di depan Berarti sekarang saatnya kita akan makan-makan Tapi sebelumnya teman-teman, kita akan petik-petik sayuran aneka lalapan yang ada di kebun Yang akan kita makan hari ini Dan jangan lupa teman-teman siapkan juga makanannya ya Karena kita akan makan bersama Oke, ikutin terus videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman, disini sudah saya siapkan daun-daun yang kita petik tadi Ada beberapa yang juga saya beli Nanti akan saya kasih tau daun apa aja Yang pasti daunnya unik Terus disini juga sudah ada nasi, ayam goreng, ikan asin, dan sambal tentunya Karena saya cemen, saya ngasih sambalnya dikit aja ya teman-teman Ini sambalnya nggak terlalu pedes ya Karena setakutnya nanti saya sakit perut Nah ini tadi saya hitung ada sekitar 21 ya teman-teman Nah daun apa aja dan rasanya seperti apa Langsung aja kita makan ya Tapi sebelum makan kita berdoa dulu Amin Dan sekarang kita coba dari yang pertama Ini daun yang paling umum dimakan Yaitu kemangi Pasti semua orang udah tau ya kemangi Dan yang namanya kemangi gimana sih Itu kayak favoritnya semua orang gitu ya Bismillahirrohmanirrohim Ikan asin Masya Allah enak banget Ini banyak kemangi baru petik Itu rasanya seger banget ya teman-teman Kemudian yang selanjutnya ada Ini dia daun kencur ya teman-teman Ini baru pertama kali saya makan Tapi emang sebelumnya saya tuh suka masakan Itu yang memakai kencur gitu teman-teman Jadi kayak seblak, jamu beras kencur itu saya suka Tapi apakah daun kencur tuh enak Mari kita coba Bismillah Enak sekali teman-teman Rasanya itu seger banget Ditambah dengan ayam yang gurih Dan juga sambal yang pedas Pas banget rasanya Teman-teman kalau punya kencur di rumah Coba deh ditanam dan diambil daunnya Untuk lalapan Lezat sekali Oke lanjut Karena masih banyak ya ini Ini ada daun sambung nyawa ya Nah ini emang salah satu lalapan favorit saya Pakai ayamnya Bismillah Daun sambung nyawa itu teksturnya tebal ya teman-teman Dan dia di permukaannya itu berbulu Jadi ketika kita makan itu sensasinya kres-kres kayak gitu Enak sekali Terus rasanya itu ada sedikit wangi gitu ya Aroma wanginya dan kres-kres gitu Luar biasa enak sekali Lalu yang selanjutnya Ini yang juga saya petik tadi Ini juga salah satu favorit saya Yaitu daun dewa Bentuknya seperti ini bergerigi dan berbulu Seperti daun sambung nyawa Cuman kalau daun dewa itu melebar ya postur tanamannya Sedangkan tanaman sambung nyawa itu meninggi gitu Dua-duanya termasuk tanaman yang mudah patah Yang berair Teksturnya tebal dan mudah patah Kita coba tanpa nasi Aromanya tidak sewangi daun sambung nyawa Tapi cara tekstur itu sama menurut saya Harus banget teman-teman cobain ya Daun dewa Oke selanjutnya Ini ada daun yang cukup umum ya Yaitu daun beluntas Daun beluntas itu enak banget Kalau menurut saya buat kulupan Terus juga buat pecel Itu enak banget Dan juga buat botok ya Kalau orang Jawa bilangnya botok Bismillah saya cobain yang mentah Kepala ikan Nasya Allah enak banget Aromanya itu loh khas banget Wangi gitu Dan ternyata kalau mentah Aromanya itu lebih wangi Daripada ketika dia direbus ya Pastinya ya Jadi saya memang menyukai tanaman-tanaman yang beraroma gitu teman-teman Jadi kayak daun sambung nyawa Daun beluntas Itu tuh saya suka Selanjutnya adalah daun santella siatica atau daun pegagan Sebenarnya sudah pernah saya cobain ya Sudah pernah ada videonya juga Kalau dulu sih saya cobain Seinget saya rasanya tuh agak-agak pahit gitu ya Saya cobain daunnya aja Ini tadi saya petik yang muda-muda ya Jadi tidak ada rasa pahitnya sama sekali Tapi kalau udah bercampur sama nasi dan juga ikan dan juga ayam Enak banget teman-teman Seger gitu ya Apalagi kalau langsung dipetik itu kan teksturnya tuh yang kita cari ya Kres-keres-keres gitu ya Tanpa kerupuk pun kita sudah bisa mendapatkan kenikmatan keriuk-keriuk Kemudian selanjutnya ada daun kenikir Ini juga salah satu daun favorit saya Mau dimasak pakai santan Dilodeh ya Ataupun dipecel Diapain aja lah Pokoknya daun kenikir itu enak menurut saya Mungkin saya harus makannya dikit-dikit ya Karena nasinya udah mau habis Sebentar lah lapannya masih banyak Kenikir Definisi daun terfavorit Ini kenikir yang bunganya ungu ya teman-teman Kenikir yang bunganya kuning itu juga enak dimakan Juga bisa dimakan Tapi yang aromanya paling strong Terus yang paling umum di masyarakat untuk dimakan tuh yang bunganya ungu seperti ini Teh panas, manis Semua Selanjutnya adalah daun rosella teman-teman Sudah pernah saya cobain di Waktu di Melbourne ya dulu Rasanya asem-asem gitu ya Tapi dulu nyobainya gak sama Ikan asin ya Jadi kalau kita cobain pakai ikan asin Pastinya lebih 6 to the pole 6 pole Ala-ala dibungkus gitu Rasanya ada asem-asemnya teman-teman Kalau di Australia saya menemukan daun rosella itu dijual dalam keadaan beku gitu ya Oke yang selanjutnya adalah daun murbay Ini pertama kalinya saya makan daun murbay untuk lalapan Saya akan nyobain tanpa apa-apa Seperti apa sih rasa asin daun murbay Tapi saya minum dulu ya Karena daun rosellanya itu kan agak strong rasanya Tawar teman-teman Tidak ada rasa atau aroma yang khusus Tidak ada rasa asem Atau kahpahir Ada aroma sedikit aroma beri Karena ini memang daun murbay kan Atau bahasa Inggrisnya mulberry ya Cocok untuk teman-teman yang menyukai lalapan yang tawar-tawar aja Oke lanjut Ke daun pegagan air Ke daun pegagan air Rasanya itu ada sensasi jambunya ya Saya pernah coba Kita coba lagi Ini ada 3 Bismillah Ada aroma wangi dan rasa sedikit baik Tapi kres-kres enak sekali Oke lanjut teman-teman Ini adalah oksalis Ini asem rasanya Karena saya sudah beberapa kali nyobain Ini oksalis yang ungu ya Kemudian ada juga oksalis yang hijau Terus ada juga ini oksalis yang belimbing tanah ya Yang daunnya bulat-bulat Ini juga edible Saya yakin sih yakin-yakinnya ketiganya rasanya asem ya Kita cobain Pertama saya mau nyobain tanpa nasi, tanpa lauk Bismillah Asem Asem tapi segar Ini kayaknya paling asem dari semua yang pernah saya cobain ya Sejauh ini adalah challenging Kita cobain rasanya dengan yang hijau berbunga ungu Aseman mana gitu Asem Asem tapi kayaknya gak se-asem yang daunnya hijau ini Yang belimbing tanah Dan oksalis ungu Ini yang paling asem temen-temen Kayak makan belimbing muluh Asem Ya Semua akan kita campur Tulang muda Selanjutnya temen-temen ada daun tikim Daun tikim itu seperti daun pekagan air ya Cuma dia kecil-kecil Ini biasanya ada di asinan betawi ya Asinan buker apa asinan betawi ya Pokoknya asinan sayur tuh Kadang ada ini Sayur tikimnya ini Saya coba tanpa apa-apa dulu dah Ini abis Lene Ini rasanya rasa seperti apa ya Saya kok lupa ya Tapi saya yakin pernah merasakan daun seperti ini Ada aromanya wangi gitu temen-temen Cuman wanginya tuh berbeda dari wangi yang daun sambung nyawa Tadi kan wanginya wangi jambu air ya Selanjutnya ada daun mangga Jujur Ini pertama kalinya saya makan daun mangga Dan ini pun minta tetangga tadi Saya pengen banget gitu ya Saya ngeliat orang-orang Sunda tuh suka makan semua daun gitu ya Termasuk daun mangga Jadi saya terinspirasi Pengen nyoba gitu ya Sebagai orang Jawa yang terheran-heran Emangnya enak apa daun mangga gitu ya Tapi kita Ayo keluar dari zona nyaman Kadang kan kita tuh bukannya kekurangan makanan Tapi banyak sumber makanan di sekitar kita Cuman selera kita aja gitu temen-temen Dan juga pengetahuan kita Yang kadang kita gak tau kalau ini tuh bisa dimakan kayak gitu Salah satunya saya nih Gak tau kalau daun mangga muda bisa dimakan Udah langsung aja bismillah Wow surprise banget saya speechless Rasanya enak banget temen-temen Ada sensasi rasa mangga Ya iyalah daun mangga Harumnya mangga temen-temen tau kan Nah ada sensasi itu Terus daunnya ambil yang mudah kan Jadi mudah untuk dipunya Cuman kok saya merasa ada sedikit pahitnya ya Apa ketuaan ya Agak kepedesan Terhat bentar Kita minum Masya Allah Enak Lanjut Daun Ah ini Ini dia Lalapan khasnya orang Sunda Dan juga Ini di tataran tinggi ya tumbuhnya Ini orang Jawa sepertinya gak terlalu kenal ya Kecuali pernah Pernah tinggal di Jawa Barat Atau di ibu kota gitu Karena kayaknya Seumur-umur saya baru mengenal yang namanya Pokpohan Itu disini gitu Kayak langsung aja Kalau Pokpohan mah saya doyan banget Rasanya asem Seger Bismillah Hmm 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 Popohan tuh Asemnya gak seberapa ya Dibandingkan dengan oksalis tadi Tapi wanginya itu loh Pecah gitu di mulut Rasanya tuh kayak Menetralkan Amis-amis Dari ikan-ikan Kayak gitu temen-temen Selanjutnya Ini ada Daun fitnamin Atau daun kesum Ada yang menyebut juga Koriandermin Nah ini daunnya kuat banget Aromanya Dan rasanya seperti Honje Atau kecombrang Saya dikit aja ya Karena nanti Takutnya menutupi rasa Dari sayuran yang lain Oke dikit aja Ini pake ikan asin Bismillah Hmm Daun kesum ini Seperti daun ketumbar ya Temen-temen Kalau menurut saya Aromanya kuat Terus kalau orang yang suka Tuh suka banget Orang yang gak suka Tuh gak suka banget Karena aromanya Sangat-sangat kuat Gitu Kalau temen-temen suka Atau enggak Sama daun kesum Tolong tulis di kolom komentar ya Oke selanjutnya ini daun yang saya beli ya Temen-temen Ada namanya daun seladren Atau tes pong Ini saya juga baru makan kemarin Bentuknya memang seperti seladri Tapi rasa dan aromanya Tidak seperti seladri ya Kita akan rasakan Bismillah Hmm Aromanya wangi Khas Tapi bukan wangi seladri Wangi apa ya Iya wangi tes pong Dan selanjutnya Ini juga saya beli ya Ini daun favorit saya Kalau tadi saya memfavoritkan Kenikir Belung tas Sama ini Sentrong Bahasa Jawanya sentrong Kalau bahasa Sundanya Saya gak tau apa Oke kita makan sentrong Sentrong itu Tekstur daunnya lembut ya Lemes gitu Gak kaku Dan aromanya Menyengat Khas banget Bismillah Enak Enak Enas Yuk Selanjutnya Kita move on Ke Daun ini Ada yang tau gak Ini daun apa Ya betul Ini adalah daun jambu mete Saya juga baru tau Kalau Kupus daun jambu mete itu Atau Daun yang masih muda itu Bisa dimakan Taunya ya disini Ketika saya pindah ke depok Teman-teman Mari kita makan Mari kita coba Rahannya ada sepet-sepetnya Teman-teman Terus ada aromanya Terus ada sepet-sepetnya Dan ada Sedikit pahitnya Tapi dominan ke sepet Pas banget Nasinya udah habis Teman-teman Tinggal Satu daun terakhir Ini Ada yang tau ini daun apa Ini daun mengkudu Saya coba yang Kupus aja ya Teman-teman Nasinya udah habis Cobain begini aja Bismillah Pahit Di antara semuanya Yang paling kurang Menurut saya daun mengkudu Tapi jangan lihat kurangnya Teman-teman Hasiat daun mengkudu Dan juga buah mengkudu Itu banyak banget Silahkan search aja Cari literaturnya Cari penelitinya Banyak banget pokoknya Walaupun rasanya kurang menyenangkan Saya akan tetap makan Tapi mungkin gak Jadiin lalapan Tapi ditumis Kayak gitu ya Dicampur dengan ikan asin Atau dicampur dengan tempe Gitu ya Biar lebih enak Alhamdulillah teman-teman Enak sekali Makan siang kita kali ini Ups maksudnya Makan siang saya kali ini Semoga informasi Tentang lalapan-lalapan ini Bermanfaat Dan tulis di kolom komentar Lalapan apa Favorit teman-teman semua Siapa tahu Saya belum pernah nyoba Dan saya akan nyobain Mungkin suatu saat Akan saya review juga Oke terima kasih Sudah mengikuti video ini Sampai jumpa Di video-video MGB selanjutnya Oh ya teman-teman Jangan lupa kunjungi Toko MGB Garden ya Di Shopee Dan juga di Tokopedia Terima kasih Bye Sampai jumpa